Sebelum kita memastikan jenis grafik yang akan kita gunakan, disini akan muncul previewnya terlebih dahulu ya. Kalau misalnya kalian suka, yang selanjutnya kalian klik adalah Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang kembali di Agus Salimaksum Channel Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tutorial tentang bikin karya tulis ilmiah menggunakan Word 2016 Selamat datang buat kalian yang sudah menemukan channel ini Dan bagi kalian yang belum subscribe, segera subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan setiap tutorial yang saya sampaikan dalam channel ini Dan dijamin kalian akan dapat terus mengupgrade pengetahuan seputar Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint Oke, kita langsung mulai saja tutorialnya ya Sekarang sudah masuk di part 11 teman-teman Kita akan membahas pakai SmartArt jadi lebih mudah Kenapa lebih mudah? Karena kita akan menggunakan lagi shortcut di keyboardnya Nah, bagi kalian yang sudah mengikuti edisi karya tulis ilmiah mulai dari part 1 sampai dengan part 10 Pastinya sudah tahu ya apa yang kita sama-sama sudah belajari Dan bagi kalian yang belum sempat mengikuti 10 part sebelumnya Jangan khawatir karena kita sudah sediakan playlistnya di pojok kanan layar kalian musim-masing ya Silahkan langsung saja masuk lewat playlist tersebut Kalian akan diantar untuk mengikuti semua part sebelumnya yang sudah kita bahas di channel ini Nah, baik sekarang kita akan langsung membahas ini ya Rahasia SmartArt lewat shortcut keyboard di part 11 Sedikit intermezzo teman-teman SmartArt ini adalah salah satu jenis grafik ya Yang tersedia di Microsoft Office Word Dan tidak hanya itu di Excel, Outlook, dan PowerPoint pun Serta jenis Office lainnya Itu juga tersedia ya Dimana kita nanti akan bisa memilih berbagai opsi terletak untuk menyampaikan pesan atau bebasan dengan tepat ya Contohnya seperti ini teman-teman Sebelumnya kalian posisikan dulu pointernya di sini ya Keuang yang kosong Kemudian kalian coba tekan tombol ALT Kemudian tombol N Lalu tombol M Ini ditekannya bukan bersamaan ya Tetapi kalian menekannya secara berurut dan bergantian ALT dulu boleh dilepas Kemudian tekan huruf N Lepas lagi Yang terakhir kalian tekan huruf M Lalu kalian lepas Nanti akan muncul tampilan seperti ini Ini yang saya sebut dengan smart art grafik atau grafik smart art ya Kalian bisa menggunakannya Dan memilih berbagai macam grafik smart art yang tersedia di sana Ada jenis list, proses, cycle, hirarki, relationship, matrix, pyramid, picture Dan kalian juga bisa mengupgrade lewat online ya di obis.com Kalau misalnya kalian terhubung dengan internet dan mau mengupgrade atau mencari lebih banyak lagi grafik smart artnya Silahkan bisa langsung lewat sini ya Nah coba kalian pilih ya Salah satu jenis grafik yang kalian sukai di sana Dan ketika kalian mengklik salah satu jenis grafik yang ada di dalam sini Nanti akan muncul preview di sebelah kanan ini ya Jadi sebelum kita memastikan jenis grafik yang akan kita gunakan Di sini akan muncul previewnya terlebih dahulu ya Kalau misalnya kalian suka Yang selanjutnya kalian klik adalah tombol OK yang ada di sini Begitu ya Setelah kalian pilih tombol OK mungkin hasilnya akan berbeda setiap orang ya Karena mungkin punya format yang berbeda masing-masing Nah ini adalah salah satu jenis smart art yang saya pilih modelnya Setelah muncul seperti ini Langkah berikutnya adalah kalian bisa melakukan pengeditan sesuai dengan kebutuhan ya Saya akan sedikit menjelaskan beberapa poin yang ada di tab design ini Kalian bisa menggunakan tombol panah kebawah di layout ini Untuk mengedit atau mengganti jenis layout yang kalian gunakan Misalnya kalian tidak suka dengan model yang saya pilih ini Terus kalian ingin mengganti dengan yang lain Misalnya yang ini atau yang lainnya Begitu ya Nah ini kan hanya muncul beberapa saja Nah kalau misalnya kalian ingin menampilkan lebih banyak lagi Cukup klik tombol panah kebawah ini saja ya Silahkan utak-atik di sana bebas Silahkan kalian pilih yang kalian sukai gitu ya Yang selanjutnya setelah selesai dari situ Kalian bisa mengganti warnanya di sini Ada tombol change color Kalian bebas mengganti warna-warni Apakah di sini ingin memberikan warna hijau, biru, merah dan lain sebagainya Di sini tersedia Silahkan kalian klik saja Dan di bagian sini ada namanya smart art style Kalian boleh klik tanda panah kebawahnya untuk menampilkan lebih banyak Di sini tersedia berbagai jenis style Ada yang dua dimensi sampai tiga dimensi Tergantung kebutuhan kalian dan kesukaan kalian dengan model apa Silahkan dipilih saja di sana ya Dan ini adalah hasil akhir yang saya dapatkan setelah saya tadi melakukan pengeditan ya Saya menggunakan format yang ini Dengan mengganti beberapa warna yang ada di bagian smart artnya Sehingga terlihat cukup dinamis dan juga good looking ya Untuk bisa kita presentasikan atau representasikan secara visual Dan hasilnya mungkin akan berbeda-beda ya Setiap kalian yang menggunakan smart art ini tergantung dari style masing-masing Yang jelasnya smart art ini sangat membantu kalian dalam menampilkan visualisasi yang bagus Untuk mempercantik karya tulis ilmiah yang kalian buat di rumah Insya Allah pada part 12 nanti kita akan lanjutkan Kateri membuat karya tulis ilmiah menggunakan Word 2016 Dengan pembahasan rahasia dari superscript dan subscript Apa itu superscript dan apa itu subscript? Kalian akan temukan jawabannya di channel Argus Salimartu Jadi yang belum subscribe juga subscribe ya Supaya tidak ketinggalan jawaban dari pembahasan selanjutnya Demikian dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa lagi Dan salam Oka Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax